Petenis putri asal Jepang, Naomi Osaka, berhasil menjuari turnemen tenis US Open atau Amerika Serikat terbuka 2018. Osaka sukses meruntuhkan dominasi juara petenis tuan rumah, Serena Williams, dengan kemenangan dua set 6-2 dan 6-4 pada minggu 9 September 2018. Bertanding di Arthur Ashe Stadium, New York, Osaka berhasil pecahkan rekor dunia. Petenis berusia 20 tahun itu menjadi orang Jepang pertama yang menjuari gelar Grand Slam. Pada laga Pamungkas tersebut, runner-up Serena Williams harus terlibat perselisihan dengan wasit memimpin laga, Carlos Ramos. Keduanya saling klaim dalam perselisihan yang membuat wasit memberi pelanggaran bagi Williams. Meski kalah, Williams secara sportif tetap memberi selamat kepada Naomi Osaka. Yang menarik adalah kemenangan Osaka diwarnai dengan tangisan kebahagiaannya. Yang mampu mengukir sejarah baru.